Hewanians, sudah dolar aplikasi Hewania belum? Hari ini saya mau menjelaskan apa itu aplikasi Hewania dan apa aja sih yang bisa kita lakuin di aplikasi Hewania. Jadi, di dalam aplikasi Hewania ada lebih dari 100 dokter hewan dengan 12 spesialisasi yang siap membantu Hewania semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau berkonsultasi mengenai kesehatan Arabul Kesayanan Hewania. Jadi, Hewania bisa berkonsultasi di mana aja dan kapan aja di aplikasi Hewania. Hewania juga sudah bermitra dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, jadi sudah dipastikan kalau dokter-dokter yang ada di aplikasi Hewania itu terpercaya. Setelah berkonsultasi online, Hewania akan mendapatkan solusi berupa advice atau produk rekomendasi yang bisa digunakan untuk pertolongan pertama Arabul Kesayangan Hewania. Selain berkonsultasi, Hewania juga bisa membaca artikel-artikel dan mendapatkan direktori klinik hewan terdekat yang ada di lokasi Hewania. Sehingga, solusi kesehatan hewan bisa didapatkan di genggaman tangan. Tapi perlu diketahui nih, kalau aplikasi Hewania ini adalah untuk membantu menjawab pertanyaan mengenai kondisi hewan kesayangan Hewania dan juga pertanyaan mengenai kesehatan hewan. Dan kalau misalkan Anabul Hewania sudah berada dalam kondisi darurat, lebih baik segera langsung dibawa ke dokter hewan atau klinik hewan terdekat. Nah, keuntungan Hewania berkonsultasi di aplikasi Hewania adalah bisa menghemat waktu dan lebih praktis. Karena Hewania bisa berkonsultasi dengan dokter hewan dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp30.000. Dan ada banyak pilihan dokter hewan dengan spesialisasi atau spesial interest hewan yang berbeda-beda. Selain aplikasi Hewania, Hewania juga bisa berkonsultasi langsung dengan dokter hewan di Hewania Fat Clinic yang berlokasi di Pulau Vertulang Laut, Patai Hindakapuk, Jakarta Utara. Di sini, Hewania bisa mendapatkan treatment langsung dan berkonsultasi langsung dengan dokter hewan. Kali ini, sudah ada dokter hewan jodi yang akan menjelaskan mengenai Hewania Fat Clinic. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Hewania Fat Clinic nih. Sebelumnya, saya dokter hewan jodi. Spesial interest saya adalah di bedah, kemudian di materniti, dan satu lagi otopeni. Dan di sini saya ambil perkenalkan rekan kerja kami, biar tahannya. Halo, dengan saya dokter Tiki di sini. Spesial interest saya adalah eksotik animal seperti kelinci, marmut, hamster, gecko, dan kura-kura, dan juga canine medicine. Halo, perkenalkan, saya dokter Angia. Saya merupakan salah satu dokter hewan yang taktesin di Hewania Fat Clinic. Halo hewanians, perkenalkan, aku Benderina. Aku paramedis di Hewania Fat Clinic. Perkenalkan, aku Mona. Aku paramedis di Hewania Fat Clinic. Nah, jadi tadi itu adalah rekan-rekan kerja kami di sini ya. Jadi, di klinik kami, kami ini memiliki beberapa fasilitas. Dan apa saja fasilitasnya, nanti bisa dibantu oleh dok Anggi dan dok Kiki. Untuk kruang operasi sendiri, kita terbagi menjadi dua partisi. Untuk yang pertama adalah ruang reparasi. Jadi, di ruangan ini ada mesin untuk steril alat, kemudian lemah-lemari untuk menyimpan peralatan seperti limbahan-bahan operasi dari obat bius, kemudian ada seru kepangan, kemudian di sini ada meja. Jadi, meja ini fungsinya untuk mencukur bulu hewan. Kita juga melakukan pembiusan di ruangan ini. Jadi, semua persiapan-persiapan yang hasilnya mengeluarkan limbah atau kotoran seperti yang bulu dilakukan di ruangan ini. Untuk ruangan yang kedua di ruangan operasi, yaitu ruangan operasi intinya. Di ruangan ini, setelah hewannya terbius, kemudian dibersihkan, nanti akan diletakkan di meja operasinya. Nah, di sini ada meja operasi. Biasanya operasi yang dilakukan ada steril petina, steril jantan, hewannya kucing-anjing, kemudian kelinci. Selain itu, ada operasi lain seperti pengangkatan rahim kasus biometra, pengangkatan mata, tumor, kemudian juga ada dental scaling. Kita ada alat dental scaling, jadi bisa melakukan dental scaling untuk pembiusannya. Selain dengan bius fintik, kita juga ada fasilitas inhalasi pembiusan. Jadi, nanti hewannya di bius tambahan menggunakan bius guap. Alatnya yang ini, biasanya nanti alatnya untuk memasukkannya kita menggunakan corong ataupun ETT. Ruangan berikutnya adalah ruang merawat inap. Untuk yang di sebelah sini adalah ruang merawat inap dan exius. Jadi, biasanya yang dirawat adalah hewan-hewan setelah posoperasi atau hewan-hewan misalnya ada pincang atau hal-hal yang memang tidak menyebarkan infeksi ke hewan lainnya. Ini ada kandangnya yang besar. Kemudian sebelah sini yang kecil. Nah, yang ujung itu inkubasi sebetulnya. Ikutnya adalah ruang farmasi. Di ruangan ini merupakan tempat kita menyimpan obat-obat. Untuk yang sebelah kiri adalah obat-obat generik. Kemudian untuk yang sebelah kanan, ini adalah obat-obat patent yang khusus untuk hewan. Nah, di ruangan ini juga merupakan tempat kami menyiapkan obat dan merecek obat untuk para nambul. Terima kasih telah menonton! Jadi, kita punya mikroskop di sini. Gunanya itu untuk melihat sampel seperti fesis maupun sampel kulit secara lebih detail dan lebih jelas lagi. Ini kita punya ultrasound atau biasa disebut USG. Biasanya kita gunakan untuk memeriksa kebun ringan atau kelainan-kelainan gastroenterologi lainnya. Di sini kita punya meja periksa yang kita bisa gunakan untuk anjing gemis medium to large brim. Pembangan digital untuk menimbang serta peralatan medis lainnya. Kat klinik juga memiliki peserta wawah. Ini adalah contoh-contoh ruangannya. Bisa digunakan untuk anjing kecil sampai sedang. Kemudian untuk anjing besar. Lagi untuk anjing sedang juga. Kami juga memiliki kandang untuk kucing. Sekarang kita masuk ke laboratorium. Pertama ada kulkas di sini. Biasanya kita untuk menyimpan obat seperti vaksin. Kita juga memiliki amat pes gula darah. Kemudian kita ada alat hematologi untuk pemeriksa darah. Dan alat timian darah. Lakin kita ada urinal licef. Nah, hewan hias itu tadi kejelasan mengenai apa saja kualitasnya ada di hewan hias faktor ini. Untuk layanan yang ada di klinik kita antaranya ada satu day we check up, vaksinasi, pembelasaan IDSG, dental scaling, pemeriksaan kulit meliputi jamur dan lain-lain, pemeriksaan menggunakan mikroskop, ovasi jaringan lemat, pemeriksaan darah dan kimia daer, pemeriksaan ulit, serta alat enak non-infeksius. Nah, hewan hias, sekarang sudah tahu kan, selain memiliki layanan navigasi online, hewan hias juga memiliki layanan clinic offline. Selain itu, hewan hias juga memiliki program untuk membantu pet owner bisa mengurus anak bulunya dari rumah saja. Di antaranya adalah program layanan grooming dan layanan household. Yang pertama, layanan household. Layanan household adalah layanan di mana dokter hewan datang langsung ke rumah untuk memberikan perawatan medis kepada hewan peliharaan Anda. Dengan layanan ini, Anda tidak perlu lagi membawa hewan kesayangan keluar rumah untuk menghadapi stres di perjalanan. Serta, Anda dapat menghemat waktu, juga tenaga, namun hewan tetap mendapatkan perawatan medis yang berkualitas. Untuk jadwal layanan household dari hewannya, pet owner dapat melakukan booking di hari Senin dan Selasa pada jam 1 siang sampai jam 6 sore. Terlalu diperhatikan bahwa layanan household hewannya belum meng-cover untuk emergensi. Kedua, layanan membumi. Kami juga memilihkan dasar bumi panggilan rumah. Jasa dan harga yang ditawarkan disesuaikan dengan buku kuhan, bobot, dan jenis anabul yang akan ditunjuk. Ada beberapa benefit yang bisa pet owner dapatkan dari layanan household grooming kewannya. Pertama, mengurangi rasa stres pada anabul ketika membawa anabul ke workshop. Kedua, membuat anabul merasa nyaman karena anabul tidak harus berseridian dan adaptasi timah baru. Ketiga, dapat mengurangi potensi kecana kutu, virus, ataupun paparan berteri. Yang keempat, harga dari hewannya home grooming juga kompetitif. Untuk melakukan booking home grooming dan host call, Hewania sedapat langsung membuka website hewania.com.com dan hewania.com.com dengan mengisi form dan isi kebutuhan anak belanda. Sebagai tambahan informasi, kami juga memberikan pelayanan untuk hewania yang bergabung menjadi member di klinik dan memiliki promo hewania award. Dan bisa hewania menolakkan untuk datang ke klinik dan mendapatkan promo diskon yang menarik. So, jangan lupa download aplikasi hewania, juga datang ke klinik kami ya. Bye!